selamat menikmati selamat datang selamat jalan nah kita mutusin untuk beli tiket disini aja enggak lewat aplikasi di internet kita mau beli tiket dulu buat masuk karena waktunya libur panjang tapi kepotong sama lebaran jadi kita liburannya enggak jauh-jauh di Jakarta-Jakarta aja nih welcome to Ancol yeay kita udah nyampe di SeaWorld hmm Fatan waktu kecil udah pernah sih ke SeaWorld nah ini Faizan baru yang pertama kali jadi kita harus abadiin momen ini sebaik-baiknya SeaWorld Ancol bisa beli tiket dengan mengakses di web Ancol sendiri ataupun juga bisa lewat Traveloka yang experience mungkin pakai aplikasi lainnya juga bisa tapi karena kita biasanya pakai Traveloka yaudah deh nah kemarin itu kita ngecek kalau paket-paketnya cuma ada yang bundling baik di web maupun yang ada di Traveloka jadi kita mutusin untuk beli tiket aja langsung di SeaWorldnya nah jadi posisinya itu ada bersebelahan dengan Jakarta Birdland dan juga Osean Samudera jadi kalian bisa banget untuk pesen tiket bundling kalau memang ngerasa yaudah sekalian aja gitu kesini ya tuh Fatan seneng banget nah harganya ternyata 135 ribu untuk yang SeaWorld aja karena hari ini tuh hari libur libur cuti bersama pemerintah hai adek jadi kita mau tak dulu nih nah juga dicap sama mbak-mbaknya dan gitu masuk kita juga dipotohin sama emasnya disambut dengan ikan-ikan yang lucu-lucu dan keren-keren tuh tuh liat ikannya gede banget hmmm walaupun ini tuh cuma kayak akuarium-akuarium aja tapi jenis-jenis ikannya pasti gak akan kita temuin dimana-mana makanya mereka itu jadi spesial dan anak-anak masih juga seneng banget untuk melihat ikan-ikan wah liat ada apa itu ada ikan yang menggantung dan juga ada ikan di dalam mobil nah kalau ini apa ya kalau itu ikan pari dan juga hiu nah kolam ini gak boleh disentuh ya karena berbahaya tuh liat ada pari yang menggantung juga dan juga ada pertunjukan-pertunjukan nah ini lagi ada diving yang bermain-main dengan banyak sekali ikan lagi ngasih makan ikannya nah sekarang kita mau lihat masuk ke conveyor orangnya karena kita kesulitan untuk melihat pertunjukannya rame banget hati-hati ya kalau kalian lewat ikan pari ini watch your step dan juga kakinya jangan rapet-rapet ke area pinggir-pinggir itu apalagi yang pakai sendal karena berbahaya nah kita sekarang udah didalem conveyornya jalan tapi pelan banget jadi kudu sabar dan nikmatin aja nih sambil lihat ikan-ikan yang lucu-lucu dan mengemaskan dan juga jangan lupa ambil foto untuk kenang-kenangan tuh lihat ada hiu besar nah jadi kalau menurut aku tuh yang paling menarik itu hiu besar nah ini kata abang ikan jelek ya ampun abang gak boleh gitu loh tuh abang senang banget yang paling penting anak-anak pada happy dan juga senang ayo kunjungi sea world dan lihat ikan-ikan yang menakjubkan kalau harga normal kayaknya tiketnya cuma Rp75.000an deh gak sampai Rp135.000 oh iya walaupun conveyornya lama kalau mau cepat bisa jalan kok di sampingnya tuh jadi ada kayak cahaya-cahaya gitu yang bikin emang kelihatan seru tuh ikannya jiunya lagi berenang-erenang ngeliat abang dan adek seseneng dan se-excited ini ibu jadi pokoknya bahagia banget dan gak nyesel ngajakin anak-anak pada kesini ibu sama bapaknya juga ikut seneng nah ini lagi gak ada pertunjukan jadi kita lewat dulu deh lihat-lihat aquarium besar kalau adek ini emang gak ada takutnya justru kayaknya tantangan itu adalah sesuatu yang harus dia cari oh iya hasil fotonya bisa diambil disini tadi sih nanya harganya Rp150.000 satu paket nah disebelahnya sendiri ada ikan-ikan kecil halo 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 jadi emang unik-unik banget mereka bikin tampilan yang gak ngebosen yang disini yang mobil diisi sama ikan-ikan lah nah itu ada piranha wah serem oh iya untuk pertunjukan juga ada ngasih makan piranha loh tapi lupa tadi jam berapa ya hai kita mau mau lihat piranha yang 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 serem banget tuh ada apa itu penyuya tuh ada ikan-ikan juga nah kita mau masuk dulu nih kita lagi ada di wetland tuh ada adek sama bapak lagi mau ngintip hai adek bapak lagi pada apa sih disitu wah ada kurita raksasa marine angelfish jadi itu ada ikan dorinya yang warna biru di film Nemo tuh dia terbang eh berenang nah kalau yang ini namanya lionfish kalau itu bulu babi nah kalau ini ikan buntal namanya Mrs. Puff kalau di film SpongeBob kalau itu lobster sekarang kita ada di shark aquarium tuh hiunya banyak banget loh hilir mudik ke sana kemari mencari alamat hiu gak capek ya berenang terus kita aja kalau banyak jalan bogel-bogel minta dipijitin sama tuh kayak Fatan udah minta bijita aja sekarang kita mau naik mau lihat ikan dari atas nah di atas juga ada digital gallery isinya ikan-ikan dan juga hewan laut yang sudah dikeringkan disini terang banget loh jadi kayaknya bagus untuk foto tuh ada bermacam-macam binatang laut yaudah deh kita foto dulu iya ada dukung capek oh gini lihat ikan di atas kita baru ini naik yaudah deh kita turun aja lihat-lihat lagi yang lain tuh ada hiu nah kebetulan banget nih setelah kita dari atas ternyata sekarang mau ada pertunjukan kayak apa guys kayak membaik show gitu jadi jakarta kita lihat ya jadi abang itu takut guys dia emang takut sih kalau kayak robot-robot dan lain-lain yang ada orang di dalamnya gitu tuh bukan yang nonton malah sembunyi aja boboan di kaki ibu jadi disini tuh rame banget ya guys kami ingin mengajak kamu melihat rupu karang dan di oka laut yang sama tes loh bye 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 sharky friends jadi ada kayak stand gitu nah ini untuk melihat jellyfish banyak banget macamnya untuk jellyfish itu sendiri loh ini ukurannya kayak segendong tangan doang nah kalau ini jellyfish yang tentaklenya panjang banget nah sedangkan ini si ubur-ubur yang nyil sekali si world ancol misteri binatang laut tuh ada gurita yang diawetkan dan juga binatang-binatang lainnya tuh saking capeknya ada sampai digendong belakang ambil bapak nah ini tuh dari ikan yang asli loh yang diawetkan nah ini ada ikan dalam truk halo halo ikan halo ikan mana nah karena gerah jadi kita masuk lagi nih ke conveyornya sambil liatin ikan karena disitu lumayan adem tapi conveyornya rame banget tadi kita udah selesai dan kita mau ke pintu keluar yuk kita lihat ada souvenir apa aja dan juga ada makanan apa aja ya yang dijual disini tuh ternyata ada boneka-boneka yang lucu udah selesai ada senang nah disini ada marilyn mento pika-pika es krim kolumbus fried chicken hubbap dan juga batu afung karena kita udah kenyang sekarang kita mau keluar hai kita udah selesai dari sea world ada yang nge-miliin jeruk guys bang foto bang foto bang foto sana bang liat sini hijen nah tapi ceritanya belum selesai sampai disini karena kita masih ada next trip ikutin terus ya pokoknya jangan skip video ini next trip adalah trip yang kita rahasiain dari anak-anak dan itu surprise guys kemana dek? ke hotel gimana gimana? ke hotel kita bisa ke hotel oh kaya ini kisah ga bilang kalo kita tuh mau staycation anak-anak ga nyangat cek dulu jadi kita mau staycation di merkir hotel anco nah untuk ratenya sendiri kemarin sih kita lihat harganya dari 900an tapi kita milih kamar yang ada balkonnya supaya bapaknya aman buat ngerokok ga perlu repot-repot ke lobby ataupun keluar dulu tinggal buka pintu bisa ngerokok deh hah? kita mau milih hahaha kenapa abang? abang tau abang seneng ga? abang tau ibu doang abang tau apa? tau kalo kita dateng ke tempat hotel kapan taunya? jadi jadi kita emang ga ngasih tau kalo kita tuh mau ke hotel dan anak-anak ga tau kalo kita tuh udah siapin baju semua packingan dan terahasiakan dengan baik sampe saat ini tuh kamarnya bisa langsung ngeliat ke arah laut keren ya kamarnya sendiri itu juga gede banget dan juga luas tempat tidurnya ada dua yang single nah kita foto dulu foto keluarga yang lengkap berempat yaaa tuh tapi karena kita namanya di pantai ya pasti panas dan kita bisa ngeliat gondola di bawah ada kolam berenang rencananya kita juga mau berenang ntar tapi anak-anak harus kubur dan istirahat dulu yaaa oh iya untuk kebersihan hotel ini sendiri menurut aku itu tuh bagus banget bersih banget dan juga dia interiornya itu modern Toileterisnya juga banyak mama mama pak ada yang mama mama pak pop on pop on setelah bobo siang kita lanjut berenang jadi disini ada 3 kolam berenang yaitu kolam berenang anak-anak yang ada pancurannya kolam berenang yang ada perosotannya dan juga kolam berenang untuk dewasa awalnya udah prepare pengen berenang tapi rame banget karena bapaknya kelupakan di bawah dan abangnya mau naik perosotan ya sudah lah kita akhirnya rasa batahannya yuk kita main perosotan yuk tuh adek main di bawah tadi adek juga udah ikut main perosotan tapi ekspektasi tidak seindarnya lita karena prosotannya macet alias seret jadi kita banyak berhenti ya tapi suau lumayan lah ya yang penting anak-anak happy dan pada seneng jadi kita pasti juga ikut seneng ya bang ya tuh nah udah sampai disini kita akhirnya jalan deh boro-boro nyebur ke air seret-seret tetep aja mau lagi ya nggak bang akhirnya kita udah selesai berenang dan anak-anak udah pada mandi bapak nggak ikut berenang karena lupa bawa jalannya pendek hai kita udah selesai berenang nih nah kita mau nyantai dulu di kamar sambil makan rujak tadi kita go food sambil ngobrol-ngobrol dan juga santai anak-anak juga lagi pada nyantai nonton senang? senang abis ngapain tadi berenang berenang suka nggak berenang? suka? suka terus tadi kita lihat apa? lihat apa tadi? ikan 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 banyak 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 ini apa? ini apa nih? coba tunjukin kesini ini ini itu ijan abis masuk ke si world ini 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 lo kita udah di hotel make your ancor udah gimana? gaada 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 udah 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 lapar jadi kita mau cari makan dulu hmm kira-kira enaknya makan apa ya gimana kalau kita makan solaria aja Oh iya kita baru tahu loh kalau disini solarianya bisa drive-thru tapi kita makan di tempat aja deh biar suasananya berbeda gimana anak-anak pada seneng semoga ibu-ibu-ibu ajakin liburan kali ini apa apa nanti lagi ya itu selalu Bapak sayang sama adik dan abang semoga semuanya jadi anak soleh pinter ganteng dan bahagia selalu hehehe iya bang biar kejutan kan tapi abang sama adik seneng kan kita jalan-jalan hari ini ikut Fatan Faizan jalan-jalan yuk next trip kita mau kemana ya bye 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 love you anak-anak yang paling penting adalah dengan siapa kita kita bersama dan jangan lupa untuk membeli experience dan juga mengabadikannya ya karena itu pasti akan jadi momen-momen yang paling berharga dan juga berkesan untuk kita semua hmm happy vacation bye bye bye